Hai sahabat Zodiacu ID, selamat datang kembali di ramalan Zodiac Mingguan di saluran Youtube ini. Zodiacu ID adalah saluran Youtube yang konsisten memberikan ramalan akurat 100% setiap minggunya. Kali ini kami akan membacakan prediksi ramalan untuk tanggal 30 Juli hingga tanggal 6 Agustus tahun 2018, apa yang akan terjadi pada diri Anda dan Zodiac kamu. Pastinya akan ada perubahan besar. Nih untuk 12 Zodiac, baiklah kita mulai dari ramalan Aris. 1. Aris. Ramalan Umum. Minta saran dari orang-orang terdekat jika sedang bingung menentukan pilihan. Seperti biasa, kamu bisa mengandalkan persahabatan saat sedang dibutuhkan. Beruntung kamu punya sahabat yang begitu baik. Meski begitu, jangan mudah curhat ke para sahabat mengenai masalah yang sedang kamu hadapi. Beberapa sahabat memang akan dengan tulus membantu, tapi tidak. Sedikit yang hanya memanfaatkanmu. Ramalan Cinta, Aris Singel. Harapan bukan hanya sekedar harapan karena kamu mengusahakannya. Sosok itu akan mendekat dalam waktu dekat. Tetap lakukan pendekatan dengan cara elegan. Jangan terlalu memperhatikan. Ketertarikanmu padanya karena itu bisa membuatnya tidak nyaman padamu. Percaya saja, pelan tapi pasti kalian akan bersama suatu saat nanti. Aris Koaple. Menjaga keharmonisan hubungan bisa lebih sulit dibanding memulai hubungan. Tetap jaga rasa percaya dan kejujuran kamu pada pasangan. Jangan memaksanya untuk selalu ada buatmu. Dia juga butuh menikmati waktunya sendiri. Keuangan Aris. Belajarlah untuk disiplin dimanapun kamu berada terutama. Di tempat kerja. Jangan mudah terhasut oleh rekan kerja. Tetap satai tapi fokus pada pekerjaan kamu. Buat semuanya nyaman. Dengan hati yang tenang dan nyaman, kamu bisa bekerja dengan lebih. Baik dari kemarin, gaya hidup yang tak sepadan dengan penghasilan bisa membuatmu kesulitan di waktu tertentu nantinya. Pekan ini juga menjadi pekan yang cukup berat. Kamu harus lebih pandai lagi dalam mengelola keuangan. 2. Taurus Umum, perlu lebih tenang agar bisa berpikir jernih dan relevan apalagi kamu yang biasanya mengandalkan logika. Jangan gegabu dalam melakukan berbagai hal hanya karena ingin menyelesaikannya lebih cepat. Kamu harus banyak belajar dari kegagalan kamu di masa lalu. Kesehatan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski begitu, kamu perlu punya waktu istirahat cukup. Percintaan Taurus Single Taurus Simpan sendiri apa yang ada Dalam pikiran Belum saatnya untuk mengungkapkan Simpan juga perasaan kamu Jangan terbuai untuk segera mengungkapkan karena selama ini dia baik padamu Tunggu momen yang tepat, kalau memang dia ada rasa padamu, dia tak akan membiarkanmu berjuang sendiri. Taurus berpasangan, perlu belajar sabar, dan andalkan sisi lembutmu saat pasangan butuh pengertian. Masalah yang terjadi kemarin membuat kalian makin dewasa satu sama lain. Kalian juga memahami bahwa di antara kalian telah saling melengkapi satu sama lain. Keuangan Taurus Usahakan untuk lebih fokus lagi dalam bekerja. Teliti dulu sebelum mengerjakan sesuatu. Kecerobohanmu hanya akan membuat pekerjaanmu berantakan. Apa yang kamu kerjakan hanya akan berakhir sia-sia karena kamu mengerjakan pekerjaan yang salah. Kelebihanmu mengatur keuangan selalu bisa menyelamatkanmu dari berbagai macam krisis. Meski begitu, kali ini kamu harus lebih pandai lagi mengelola keuangan. Godaan diskon di akhir pekan kemarin membuatmu mengeluarkan banyak uang. 3. Gemini Ramalan umum Sebenarnya tidak butuh hal besar untuk membuatmu merasa lengkap, karena bukan materi berlebihan yang kamu butuhkan saat ini. Segala hal sederhana namun membuatmu nyaman cukup bikin hati bahagia. Bagimu, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah segala hal yang membuat kamu nyaman dan tenang. Kesehatan agak menurun. Pekan ini, kamu harus lebih banyak mengonsumsi air putih dan cukupi kebutuhan sayur serta buah. Percintaan Gemini Single Gemini Mungkin kamu saja yang sedang sensitif mendengarkan lagu-lagu di malam hari semakin membuatmu melankolis. Apalagi saat kamu teringat akan sosoknya yang kamu kira bakal menjadi pelabuhan terakhir kamu. Oke, tidak peru melankolis lagi. Dalam waktu dekat ada seseorang yang bisa membantumu melupakan masa, lalu kelam. Seseorang ini nampaknya juga serius dan tulus padamu. Gemini berpasangan. Terkadang, hal-hal kecil yang dia lakukan sudah mampu membuatmu tersenyum. Semudah itu membuat hatimu tenang. Di sisi lain kamu, memang mudah marah dan kecewa pada pasangan. Di sisi lain pula, rupanya kamu gampang sekali memaafkan. Tidak apa, sikap inilah yang membuat pasangan tergila-gila padamu. Tapi ingat, jangan terlalu manja. Karena ini akan membuat pasangan tidak nyaman. Keuangan Gemini Dibandingkan dengan kemarin, kali ini pekerjaan kamu berjalan dengan baik. Ini saatnya buat kamu mempelajari lebih dalam pekerjaan kamu. Jangan segan bertanya ke rekan kerja atau atasan mengenai pekerjaan yang tidak kamu pahami. Ada kalanya menolak keinginan teman itu baik untukmu. Kalau memang kamu tidak sedang punya cukup dana, tidak ada salahnya mengatakan hal. Ini pada teman. Beri dia pengertian bahwa kamu belum bisa membantunya kali ini. 4. Kanser Ramalan Umum Kanser Kamu sangat baik menyelesaikan masalah teman. Tapi jangan sampai kamu tak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Baik kepada orang lain boleh-boleh saja. Tapi kamu juga tak boleh melupakan diri kamu sendiri. Hatimu yang sensitif membuatmu mudah daun. Sebaiknya cobalah untuk yakin dan percaya diri dengan diri sendiri. Sebenarnya, kemampuanmu tidak buruk dalam menyelesaikan banyak hal. Percintaan Kanser Single Kanser Sikapmu yang menyenangkan dan mengayumi ternyata membuat hatinya berdebar. Dia juga mulai menyadari kamulah yang terbaik dan selalu ada. Untuknya, untuk meraih hati seseorang. Jangan sampai terlalu lebay dalam menunjukkan perasaan suka kamu. Jalani pelan-pelan dan tunggu hingga waktunya tepat untuk memulai semuanya ke arah yang lebih serius. Kanser berpasangan Teman-teman menguras waktumu Tahukah kamu bahwa dia juga butuh waktu bersamamu? Jangan lupa untuk tetap berkomunikasi dengannya. Kalau memang kamu sedang sibuk saat ini, Rencanakan waktu bertemu saat kamu tidak sibuk lagi. Kalau memang kalian terpisah jarak dan waktu cukup jauh, Sempatkan waktu luang untuk sekedar telepon atau video call. Keuangan Kanser Kerjakan pekerjaan kamu dengan baik dulu sebelum membantu rekan kerja. Bukannya pelit, hanya saja tekanan di tempat kerja kamu kali ini cukup berat. Kamu dan rekan kerja lainnya juga perlu bersaing. Meski begitu, ciptakan persaingan yang sehat dan jangan saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya. Bukan kamu namanya jika tak pintar mengatur keuangan. Meski keuangan sedang terpuruk, kamu masih bisa meminimalisir kemungkinan terburuk. Ada tabungan yang bisa menyelamatkan keuangan kamu kali ini. Lima, Leo, Ramalan Umum Orang lain tidak dapat membuat kamu berhenti jika tidak kamu izinkan. Berusahalah untuk jujur dengan diri kamu sendiri. Semua hal tidak seburuk bayanganmu. Belajarlah untuk lebih tenang. Jalani harimu dengan lebih bahagia seperti biasanya. Jangan sampai orang melihat bahwa kamu sedang sedih dan terluka. Menjaga kesehatan tidak hanya dengan menjaga pola makan dan berolahraga yang cukup. Kamu juga perlu menghindari stres. Hindari berbagai makanan yang bisa membuat kamu rentan sakit. Percintaan Leo Single Leo Berlari tidak akan mengubah segalanya. Hadapi semua masalah dengan tenang. Semua akan berjalan baik-baik saja selama Kamu mempercayainya. Ketakutan akan masa lalu membuatmu enggak memulai hubungan baru. Sekalinya kamu bertemu dengan sosok yang tepat. Restu orang tua nampaknya belum didapat. Kamu harus lebih sabar. Jika memang Dia yang terbaik Berjuanglah lebih maksimal lagi. Leo berpasangan Menjadi diri sendiri itu penting. Jika selama ini ada yang membuat kamu merasa tidak nyaman sampaikan. Memendam kecewa tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak perlu takut bahwa apa yang kamu sampaikan akan mengecewakannya atau melukai hatinya. Dia pribadi yang bisa mengerti dan memahami kamu dengan baik. Beruntunglah kamu yang telah memilikinya di hidupmu. Keuangan Leo berada di tempat baru atau memegang pekerjaan baru memang membuat kamu sedikit gugup. Tapi tenang Kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Kamu adalah pribadi yang bisa diandalkan. Kamu juga tak akan Kesulitan berbaur dengan rekan kerja. Belanja boleh-boleh saja. Tapi ingat bahwa kamu harus mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Jangan belanja sesuatu yang menyenangkan kamu di waktu sesaat. Hindari hidup terlalu. Boros dan royal terhadap sekitarmu. Kamu perlu tahu batasan. 6. Virgo Ramalan umum Hidup adalah pilihan. Jika hal itu baik buat kamu, perjuangkan. Jangan menyerah sampai kamu berusaha untuk mewujudkannya. Perjuangan kamu memang masih panjang. Percayalah, semua itu akan berbuah manis dalam waktu dekat. Mengenai kesehatan, sudah saatnya kamu memulai hidup sehat. Kurangi makanan yang berlemak. Diet sehat tidak akan membuat kamu tersiksa. Lakukan diet dengan menyenangkan sehingga kamu tidak merasa sedang tersiksa. Percintaan Virgo Virgo single. Kehidupan harus tetap berjalan. Harus berpisah saat cinta memang tidak mudah. Jangan khawatir. Perpisahan ini tidak akan menimbulkan. Luka dalam. Kamu dan dia masih punya banyak kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain. Perpisahan ini bukan tentang perpisahan perasaan, hanya jarak dan waktu saja yang memisahkan. Gunakan kesempatan, yang ada sebaik mungkin untuk meraih hatinya. Virgo berpasangan. Jangan mudah terprovokasi dengan keadaan. Kalian yang berjarak memang mudah untuk disulut hal-hal yang tidak mengenakan. Penyesalan kenapa kamu tidak kunjung mengungkapkan. Perasaan memang ada, tapi beruntung. Jarak ini membantu kalian jadi dua pribadi yang lebih dewasa dan siap menerima segala keadaan. Keuangan Virgo Usaha kamu yang keras akhirnya menemukan hasil. Jangan menganggap bahwa, semua ini adalah kebetulan. Soal karir tidak ada yang kebetulan. Usaha dan doa adalah penentu utamanya. Hubungan dengan rekan kerja juga mulai membaik. Introspeksi diri lagi dan perbaiki semuanya agar, terasa lebih menyenangkan. Uang bukan segalanya, tapi ingat segalanya tetap buru uang. Jangan boros hanya karena ingin dianggap mewah. Kamu tetap perlu menabung. Kamu tidak tahu bagaimana kehidupan kamu di masa depan. Ingat lagi bahwa kehidupan bagai roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Ini juga berlaku untuk keuangan kamu. 7. Libra Ramalan umum, menghadapi sebuah perubahan memang membuat pikiran merasa tidak nyaman. Tapi, setelah melewati beberapa waktu dan kamu menjalannya dengan senang hati semuanya akan terasa lebih baik. Kamu adalah pribadi yang kuat dan tak mudah putus asa. Nilai lebih, pada dirimu ini yang membuatmu bernilai positif. Jaga lagi sikap kamu, jangan seenak saja. Perbaiki lagi kesalahan kamu, telah banyak orang yang kamu sakiti. Mengenai kesehatan, sebaiknya rutin lagi olahraga. Tubuh mulai terasa berat akibat jarang bergerak. Percintaan Libra, single Libra, yang dinantikan mungkin tidak akan langsung memberi jawaban dan sinyal pasti. Kamu perlu lebih bersabar. Kalau dia memang ada rasa padamu, dia pasti akan mendekatimu terlebih dahulu. Bertanya tentang kabarnya boleh-boleh saja, tapi kamu tak boleh terus-menerus membuka obrolan dengannya. Seperti yang dikatakannya saat awal bertemu, rasa percaya dan kejujuranmu. Begitu penting bagi kalian. Libra berpasangan, dia tak suka selalu diatur. Tapi bukan berarti dia tak menghargai perhatianmu. Hanya saja kadang dia memang ingin melakukan sesuatu sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Kamu hanya perlu percaya padanya. Keuangan Libra, membangun usaha sendiri butuh lebih banyak pengorbanan. Kamu masih harus mengerahkan banyak hal untuk membuat usahamu terus tumbuh. Jangan mudah tergoda ining-ining untung besar. Kamu harus memikirkan matang-matang jika memang ingin melakukan usaha dan melepaskan karir. Keuangan sedang stabil. Meski begitu, jangan mudah terbujuk oleh rayuan teman yang mengajak kamu berbelanja. Ada kebutuhan besar yang sedang menanti di depan mata sehingga mewajibkanmu untuk menabung lebih banyak lagi. 8. Scorpio Ramalan umum Hari-hari makin berat karena begitu banyak hal tak terduga yang terjadi. Tubuh jadi gampang sakit karena pola. Tidur yang buruk. Cobalah untuk menjalani hidup dengan lebih disiplin lagi. Jika sedang dilanda sakit, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter terdekat. Minggu ini akan menjadi minggu yang menyenangkan untuk kamu. Tetap semangat ya. Percintaan Scorpio Scorpio single menolak seseorang memang tidak mudah. Tapi keputusan ini bisa jauh lebih baik daripada harus memaksakan perasaanmu sendiri. Dia yang kamu harapkan selama. Ini sebenarnya ada rasa padamu. Tapi karena keadaan tertentu, itu memaksanya harus mau melepaskanmu. Kamu pun harus mau melepaskannya. Percaya saja kalau memang dia ditakdirkan untukmu, dia akan kembali padamu. Scorpio Berpasangan Perilakunya agak berbeda dari biasanya. Namun, jangan berperasangka buruk dulu. Mungkin saja dia sedang lelah dan tidak ingin diganggu. Beri kesempatan buat dia untuk menikmati waktu sendirinya. Semuanya akan Baik-baik saja Keuangan Scorpio Rutinitas pekerjaan mulai makin membosankan. Kalau tidak segera melakukan sesuatu yang baru, kamu akan makin sulit mencapai kesuksesan karir yang kamu mau. Meski begitu, kamu tak boleh memutuskan Untuk resign jika memang belum mendapatkan pekerjaan baru. Untuk keuangan, meski sudah bisa mengendalikan diri untuk tidak boros, bukan berarti kondisi keuangan akan terus stabil ke depannya. Lebih tekan lagi pengeluaran. Sesuaikan gaya hidup dengan pendapatan dan terima berapapun besar pendapatan kamu dengan lebih lapang dada. 9. Sagittarius Ramalan umum Terlalu lama memendam emosi dan perasaan bikin dada terasa sesak. Jangan mudah memendam segalanya seorang diri. Izinkan dirimu untuk bisa jujur dalam mengungkapkan apa yang kamu rasakan sebenarnya. Orang-orang di sekitarmu akan senantiasa memberikan dukungannya padamu. Mereka juga cukup terbuka selama kamu juga. Terbuka akan masalahmu. Stres dan depresi membuat kesehatan menurun. Miliki lagi pola hidup sehat dan istirahat cukup. Percintaan Sagittarius Single Sagittarius Selama ini sang mantan lah yang membuatmu tak bisa membuka hati. Karena masih sulit menerima orang baru. Kamu juga terlalu takut untuk memulai hubungan baru. Tak perlu takut, rasa sakit yang kamu rasa sebelumnya tidak akan terulang kembali. Mulailah untuk membuka hati ya. Koakle Sagittarius Masalah-masalah baru mulai bermunculan dalam hubungan. Bahkan sering memicu perselisihan dan pertengkaran. Tak perlu khawatir. Permasalahan ini nampaknya akan membuat kamu maupun pasangan berpikir semakin dewasa. Kalian, akan lebih mengerti dan memahami karena masalah yang hadir belakangan ini. Keuangan Sagittarius Mencari pekerjaan yang sesuai dengan pasion ternyata tidak mudah. Persaingannya pun makin ketat, jadi kamu harus membuat persiapan yang lebih matang. Sebelum memutuskan untuk menerima sebuah pekerjaan, timbang-timbang dulu dan pikirkan secara matang. Jangan asal ambil pekerjaan jika memang kamu tidak nyaman dengan pekerjaan itu. Kondisi keuangan nampaknya masih stabil. Tapi jangan sampai tergoda diskon besar. Kamu harus beli sesuatu yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. 10. Capricorn Ramalan umum Jangan hanya diam saja dengan keadaan yang sekarang. Harus ada langkah baru, yang bisa kamu ambil sendiri saat ini. Bila ingin mendapat peluang dan kesempatan baru, kamu memang harus mengusahakannya. Selain berusaha, doa-doamu jangan sampai putus. Tuhan akan selalu ada di pihakmu, selama kamu berada di jalan lurus. Kondisi kesehatan makin stabil dan fit, tapi kurang tidur dan kebanyakan minuman manis membuat kamu rentan pusing tiba-tiba. Percintaan Capricorn Single Capricorn Sebelum menuntut orang lain, menyukaimu, kamu harus lebih dulu bahagia jadi dirimu sendiri. Terima dirimu dengan apa adanya. Rasa percaya dirimu yang tinggilah yang akan menariknya untuk hadir di hidupmu dan menawarkan sesuatu yang Berharga, Capricorn berpasangan. Ceritakan mimpimu padanya agar dia bisa lebih memahamimu. Tidak masalah saling saring dengan pasangan, tapi pastikan bahwa saring itu tak akan melukai perasaannya. Jika memungkinkan, ajak pasangan untuk bertemu dengan keluarga kamu. Pun sebaliknya, gintalah dia untuk membawamu ke keluarganya. Keuangan Capricorn Karir mulai berkembang meski tidak cukup signifikan. Tapi justru ini pertanda baik karena kamu sudah berada di jalan. Yang tepat, tetap ramah seperti ini dan ciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Keuangan terus membaik dengan bertambahnya waktu. Jangan mudah puas dengan semua ini. Kamu harus lebih semangat dan lebih bijak. Lagi dalam mengelola keuangan. 11. Aquarius Ramalan Umum Jadilah diri kamu sendiri. Tidak perlu menyalahkan orang lain atas apa yang kamu perbuat. Tidak perlu bentar. Hadapi lari dari kenyataan hanya akan menunjukkan bahwa kamu tidak dapat berpikir logis. Meski begitu kamu tak boleh merasa paling benar. Dengarkan nasihat dari orang tua, sahabat atau orang-orang yang lebih berpengalaman darimu. Untuk kesehatan di minggu ini, hindari dulu makanan yang terlalu asin. Perbanyak lagi konsumsi sayur dan buah. Jika memungkinkan, konsumsi vitamin atau suplemen. Percintaan Aquarius Jika memang kamu tidak cinta, jangan memaksakan diri hanya untuk menghindari stigma jomblo itu mengenaskan. Jika memang mulai ada rasa suka, tidak ada salahnya untuk memulai hubungan dengannya. Jangan buru-buru mengatakan masalah ini. Ke orang lain, kamu dan dia butuh privasi untuk mengawali hubungan ini. Koople Aquarius Hubungan yang gantung memang tidak menyenangkan. Tetap tenang, bicarakan dengan baik bersama pasangan. Kalau memang sudah tak, bisa diselamatkan. Tidak apa jika kamu menyerah. Break sejenak untuk sama-sama menenangkan diri mungkin akan lebih baik. Percayalah, kalau memang jodoh kalian akan bersatu kembali. Keuangan Aquarius Terlalu banyak pekerjaan yang kamu kerjakan. Cobalah untuk menyampaikan semua kepada atasan jika memang kamu sudah tidak sanggup menyelesaikannya. Jangan bebani pikiran kamu dengan pekerjaan yang makin menumpuk. Pikiran kamu punya batas tersendiri. Tenang saja. Atasan akan memahami kondisi kamu. Untuk keuangan, minggu ini menjadi minggu yang bersahabat buat kantong kamu. Namun ingat, kamu harus sisihkan sebagian uang kamu untuk tabungan dan cicilan. Jangan terlalu boros. 12. Pisces Ramalan umum Dengarkan isi hati kamu. Jangan menjadi duri bagi kehidupan yang kamu jalani saat ini. Serumit apapun masalah yang sedang kamu jalani, yakinlah semua pasti ada jalan keluarnya. Jika minggu, sebelumnya ada sesuatu yang membuat hidupmu terasa berat, minggu ini kamu bisa lebih bahagia dan tenang. Kamu juga tak perlu pusing-pusing memikirkan banyak masalah. Secara perlahan tapi pasti, masalahmu mulai. Terselesaikan, sehat adalah kunci bahagia jangan malas untuk menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Asmara Pisces Single Pisces Ada seseorang yang sedang mencuri perhatianmu. Satai saja, tidak perlu memaksakan perasaan. Jika, memang kamu belum siap, jalani saja lebih dulu. Dia juga perlu mengenal kamu lebih dalam lagi. Begitupun kamu, kamu perlu mengenalnya lebih dalam lagi. Kalau sudah sama-sama klik OK, lanjutkan hubungan yang lebih serius dan pastikan kalian saling berkomitmen satu sama lain. Co-Aple Pisces Mencoba untuk memahami si dia memang tidak mudah. Tapi jangan salah paham, si dia sebenarnya terlalu takut untuk kehilangan kamu. Dia juga khawatir jika sampai menyakiti hatimu. Sebenarnya kalian sama-sama menyimpan cinta yang besar untuk satu sama lain. Hanya saja kalian terlalu bungsi untuk mengungkapkan. Untuk itu, cobalah untuk lebih apa adanya lagi di depan pasangan. Keuangan Pisces Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia. Meskipun banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Jangan terlalu stres tidak ada salahnya. Kamu berbagi bersama dengan rekan kerja lainnya. Rekan kerja nampaknya juga sangat baik padamu. Dari hari ke hari, pemasukanmu semakin baik. Sudah saatnya untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Tak apa mengeluarkan. Cukup banyak uang untuk pergi belanja atau ke spa. Tapi kalau memang ingin bahagia dan tetap punya tabungan melimpah, belanjakan uang kamu untuk perhiasan atau barang perniagaan. Sekian prediksi mingguan untuk 12 zodiac lengkap dan akurat juga bisa dibuktikan di kehidupan kamu. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan.